Ketahuilah, ketika Allah memudahkan lisan antum untuk membaca ayat-ayatnya, berarti Allah mencintai antum. Kenapa? Kalau Allah tidak cinta, Allah tidak buat antum membaca ayat-ayatnya. Tidak mungkin orang yang Allah tidak cintai, lalu Allah biarkan dia membaca ayat-ayat Allah. Firman-firman Allah SWT. Antum pahami? Pahami ya? Tidak mungkin kalau Allah tidak cinta kepada kita, kalau Allah tidak cinta kepada kita, maka pasti Allah akan tahan lisan kita dari ayat-ayatnya. Dari firman-firmannya. Tapi ketika Allah mudahkan kita untuk membuka mushaf Al-Quran, lalu kita baca itu mushaf Al-Quran, ayat, satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Berarti Allah yang mengizinkan lisan kita untuk membaca kalam Allah. Kalau Allah mengizinkan lisan kita untuk membaca kalam Allah, berarti Allah menyukai kita untuk membaca kalam Allah tersebut. Allah cinta kepada kita. Maka kemuliaan apa lagi ya? Kata Syekh Hassan Al-Bukur, ini kemuliaan yang sangat besar. Allah memudahkan kita untuk membaca firman-firmannya, berarti Allah suka kita untuk membaca firman-firmannya. Karena demi Allah, kata beliau, kalau Allah tidak suka, Allah tahan lisan kita. Kita tidak bisa baca Al-Quran. Kalau Allah tidak suka, kita membaca firman-firmannya. Dan firman-firman Allah bukan ayat-ayat yang sembarangan untuk dibaca. Berarti kalau kita mudah membaca, kita buka Al-Quran. Dari hati kita buka Al-Quran, kita baca. Betul-betul lillahi ta'ala, berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita dan Allah mencintai kita. Dan itu termasuk sarana yang paling kokoh untuk mengukuhkan kita, mengistikomahkan kita. Buktinya, kata para ulama, mereka sendiri mengatakan ini hal yang mujarrab. Sudah teruji. Semakin mereka mendekatkan diri mereka dengan Al-Quran, semakin Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Tapi kapan mereka satu dua hari, jauh dari Al-Quran, mereka rasakan Allah persulit urusan-urusan mereka. Dan silahkan antum buktikan. Semakin kita rajin baca Al-Quran, semakin Allah berikan kemudahan, keberkahan dalam hidup kita. Baik, kalau kita tidak sempat baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Putar kemudian, dengarkan pakai headset kita. Dengarkan Al-Quran, baca Al-Quran atau baca tafsirnya, baca ayatnya, baca terjemahannya, dan seterusnya. Berhubungan terus dengan Al-Quran, itu akan mengukuhkan dan mengistikomahkan kita ya khusus kalian.